Pembangunan! Inilah suasana evakuasi dan pengosongan bangunan milik warga penolak pembangunan bandara yang tergabung dalam paguiban warga penolak penggusuran Kuan Progo, PWP PPKP. Warga yang bersikeras bertahan di dalam rumah terpaksa dievakuasi oleh petugas menuju tempat terbuka. Juru bicara proyek pembangunan NIA dari PT Angkasa Pura 1, Agus Pandu Purnama mengatakan saat ini sudah ada 33 rumah dan 1 gudang yang sudah dikosongkan sekaligus dirobohkan. Dengan selesainya proses line clearing ini, maka masa pembangunan konstruksi fisika akan segera dimulai. 33 rumah dan 36 kepala keluarga, dimana hari ini sebetulnya lanjutan dari total 518 kepala keluarga, dan sebelumnya sebetulnya sejak tanggal 28 Juni pun kita sudah membereskan 186 pijat. Jadi Alhamdulillah sekarang berarti kita sudah 100 persen yang mencapai pembangunan lahan. Proses line clearing, lahan bandara sempat mengalami kendala. Dengan menyebabkan warga yang tergabung dalam paguyupan warga penolak tinggi perangkuan Progo, PWPPPKP, bersikeras mempertahankan rumah mereka yang berada di UPL bandara. Bahkan warga sempat harus dievakuasi paksa oleh petugas saat proses pengasunan lahan berlangsung. Senderai pemerintah Kabupaten Kuan Progo melalui dinas sosial akan segera membangunkan rumah, lengkap dengan perabotan pemah tangganya di wilayah Gintong, Kecamatan Tempon, untuk warga yang mendapatkan ganti untung kurang dari 200 juta rupiah. Saya kira setelah ini saya dan dinas sosial teman-teman dari Pemdan itu kemudian melakukan pendataan yang seperti-seperti itu. Karena kami juga sudah menyiapkan lahan untuk membangun rumah untuk gratis. Ini saya kira Pak Kocok sama saya kemarin sudah soal seripat buka Pak Kualap dan sudah diberikan tanah di Kali Gintong, Pak Kocok ya. Di Kali Gintong dan kami juga minta supaya ini percepat untuk pembangunan yang di Kali Gintong ini supaya nanti segera bisa kita mendirikan minimal 50 rumah baru dan lengkap dengan perabot-perabotnya. Setelah seluruh bangunan yang berada di UPL bandaranya selesai dirobohkan, Pedang Kasapura per Agustus nanti akan segera memulai pembangunan konstruksi bandara.